Intro Wali Kota Banjarmasin bersama Ketua TPPKK Banjarmasin menyerahkan sekaligus memasangkan bendera merah putih serta umbul-umbul di kelotok wisata di kawasan Siring Menara Pandang, beisukan selasa 2 Agustus 2022. Pemasangan bendera merah putih ini merupakan kegiatan rutin dari pemerintah kota Banjarmasin dalam menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Wali Kota Banjarmasin bersama Ketua TPPKK Banjarmasin menyerahkan sekaligus memasangkan bendera merah putih serta umbul-umbul di kelotok wisata di kawasan Siring Menara Pandang, Jan Peretendian, Banjarmasin Tengah, beisukan selasa 2 Agustus 2022. Pemasangan bendera merah putih ini merupakan kegiatan rutin dari pemerintah kota Banjarmasin dalam menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Wali Kota Banjarmasin di penusina WTKK NIPRIMA TV memadahkan kegiatan mengganti bendera merah putih pada kelotok-kelotok wisata di Banjarmasin merupakan tradisi rutin yang dilakukan pemerintah kota W yang menyambut peringatan RUT Republik Indonesia Saban Tahunnya. Begitu pula dengan pemasangan umbul-umbul di kawasan Siring Menara Pandang, serta dalam rangka gerakan pemasangan 10 juta bendera merah putih di Indonesia. Berarti penusina dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 sekaligus menyambut peringatan Hari Jari Banjarmasin Nang ke-496 tanggal 14 Agustus 2022, bubuan acir-acir pasar terapung mendapat pembaharuan tekain sasirangan supaya wayang melayani wisatawan dengan spirit baru. Ini kita juga melaksanakan surat dari Negeri dalam rangka menyambut gerakan 10 juta bendera merah putih di seluruh Indonesia dan di Banjarmasin sudah menjadi tradisi setiap tahun 1 Agustus kita mengganti bendera-bendera yang ada di kapal-kapal wisata atau dikelotok wisata Banjarmasin. Jadi juragan-juragan hari ini dikasih bendera baru untuk dipasang supaya lebih cerah, termasuk juga pemasangan umbul-umbul di kawasan wisata Banjarmasin. Acir-acir juga dapat pembaharuan kain sasirangan supaya melayani wisatawan dengan spirit baru. Tema Hari Jari juga hari ini, di samping 17 Agustus, juga ada spirit Hari Jari Kota Banjarmasin yang ke-496 tahun ini. Ini 4 tahun lagi, 5 abad usia Banjarmasin mudah-mudahan menjadi spirit untuk pulih dari pandemi. Temanya juga sangat kental dengan kesempurnaan tradisi orang Banjar yaitu Banjarmasin, Baiman, Bauntung, Baatua. Baiman itu ya selama ini sudah Baiman 1-2 kemudian Bauntung itu spirit wira usaha baru untung, pulih dari pandemi, pembangkitan ekonomi dan Baatua itu adalah sebagian dari Banjarmasin bermartabat. sehingga maruah orang Banjar ini, kota Banjarmasin ini. Ibn Sina menambahkan, untuk tema Hari Jari Banjarmasin tahun 2022 ini adalah Banjarmasin Baiman Bauntung Baatua artinya menyunjung tinggi maruah tradisi wanbudaya Banjar untuk terus dijaga sebagai pendoman pembangunan Banjarmasin yang lebih baik. . . Terima kasih.